Saya tahu bahwa saya telah membuat banyak orang agamawi tidak senang karena apa yang telah saya katakan. Namun, tolong pahami bahwa bukan Joseph Prince yang sedang mencari-cari kesalahan dalam perjanjian lama hukum Taurat. Firman Tuhan mengatakan, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Tuhan sendiri menemukan kesalahan dalam perjanjian lama dan sepuluh perintah Allah. Ia mengutus Yesus Kristus sebagai pengantara, suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Dan memang, perjanjian baru kasih karunia dibuat berdasarkan janji-janji yang lebih baik dan lebih mulia dibanding pelayanan kematian. Karena perjanjian ini tidak lagi tergantung pada kita, tetapi tergantung pada Yesus yang tidak dapat gagal. Dengan membuat suatu perjanjian baru kasih karunia, Tuhan menyatakan, perjanjian yang pertama telah menjadi tidak berlaku. Dengan kata lain, dengan datangnya perjanjian baru kasih karunia, sepuluh perintah Allah sudah tidak berlaku lagi. Kita sudah tidak lagi berada di bawah pelayanan kematian, tetapi di bawah pelayanan Yesus yang membawa hidup. Setelah bertahun-tahun, saya telah mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang mengapa Rasul Paulus menyatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saya dahulu biasanya bertanya-tanya, mengapa Paulus harus menyatakan bahwa ia tidak merasa malu karena Injil? Mengapa orang harus merasa malu karena kabar baik? Namun, sekarang saya menyadari bahwa tidak semua orang bersedia menerima betapa baiknya kabar baik itu sebenarnya. Karena saya memberitakan Injil Yesus dan mengajarkan bahwa kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Nama saya diseret ke dalam lumpur. Pada zaman sekarang, orang tidak merajam dengan batu. Mereka menembakkan email beracun. Salah satu hal yang dituduhkan kepada saya adalah bahwa saya seorang penentang. Seseorang yang menentang hukum Taurat Musa. Sebenarnya, saya sangat menghormati hukum Taurat. Dan karena saya sangat menghormati hukum Tauratlah, saya tahu bahwa tidak seorang pun yang dapat mematuhinya. Kita harus bergantung sepenuhnya pada kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang menuduh saya dan para pengkut bakasi karunia lain sebagai penentang hukum Taurat adalah orang-orang yang memilih dan menentukan hukum-hukum yang mudah mereka patuhi. Mereka mengatakan bahwa mereka sangat menghormati hukum Taurat. Tetapi, mereka sebenarnya sedang merendahkan standar hukum Taurat Tuhan ke suatu tempat di mana orang mengira bahwa ia sebenarnya dapat mematuhi hukum Taurat. Jadi, mereka memilih hukum-hukum yang mudah bagi kepribadian mereka atau yang sesuai dengan denominasi mereka. Ayolah, kami para pengkut bakasi karuniala yang sesungguhnya sangat menghormati hukum Taurat. Kami mengakui bahwa mustahil bagi manusia untuk mematuhi hukum Taurat secara sempurna. Anda tidak dapat memilih dan menentukan sendiri hukum-hukum mana yang Anda ingin patuhi. Alkitab mengatakan bahwa jika Anda ingin mematuhi hukum Taurat, Anda harus mematuhi semuanya. Dan jika Anda melanggar satu hukum Taurat, Anda melanggar semuanya. Hukum Taurat adalah suatu gabungan yang utuh. Tuhan tidak menilai berdasarkan kurva. Juga Anda tidak dapat mematuhi hukum Taurat hanya secara lahiriah. Apakah ada orang selain Yesus yang dapat mematuhi hukum Taurat Tuhan dengan sempurna setiap saat? Biarkanlah saya mengatakan secara eksplisit supaya tidak ada salah pengertian. Saya setuju dengan hukum Taurat sesuai dengan tujuan Tuhan memberikan hukum Taurat. Dan Anda dapat mengutip saya. Anda lihat, Tuhan tidak memberikan hukum Taurat untuk kita patuhi. Ia memberikan hukum Taurat kepada manusia. Supaya manusia merasa dirinya sendiri tidak berdaya. Sehingga menyadari bahwa ia membutuhkan seorang jurus lama. Tidak ada yang salah sama sekali dengan hukum Taurat itu sendiri. Hukum Taurat memang kudus dan baik. Namun, inilah saatnya untuk menyadari bahwa walaupun hukum Taurat memang kudus, adil dan baik, tidak membuat Anda kudus. Hukum tersebut tidak mempunyai kuasa untuk membuat Anda kudus dan baik. Apakah Anda ingat analogi yang saya gunakan sebelumnya tentang hukum Taurat? Yang sama seperti cermin menyingkapkan kekurangan-kekurangan Anda. Sahabatku, jika Anda bercermin dan melihat orang jelek, jangan salahkan cerminnya. Jangan marah dan memecahkan cerminnya. Yang salah bukan cerminnya. Fungsi cermin adalah untuk menunjukkan kekurangan-kekurangan Anda saja. Dengan cara yang sama, bukan hukum Taurat yang salah. Maksud tepatnya adalah menyingkapkan dosa-dosa Anda. Hukum Taurat tidak dimaksudkan untuk menghapuskan dosa-dosa Anda. Faktanya, Alkitab menyatakan bahwa hukum Taurat diberikan untuk memperjelas dosa-dosa Anda. Hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Tanpa cermin, Anda tidak dapat mengetahui kekurangan-kekurangan Anda. Demikian juga firman Tuhan mengatakan bahwa justru oleh hukum Tauratlah orang mengenal dosa. Alkitab juga memberitahukan kita apa peran hukum Taurat penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Apakah yang diberitahukan semua ayat ini kepada Anda? Semuanya tersebut memberitahukan Anda bahwa hukum Taurat dirancang untuk menuntun Anda kepada akhir kemampuan Anda. Dan menyebabkan Anda putus asa dalam upaya-upaya Anda sendiri untuk mencapai standar Tuhan. Sehingga Anda menyadari sendiri bahwa Anda membutuhkan seorang juruselamat. Hukum Taurat tidak membenarkan siapapun dan menghukum orang yang terbaik dari kita. Tetapi kasih karunia menyelamatkan bahkan yang terjahat dari kita. Tetapi masih ada orang pada masa kini yang sedang berusaha mentaati sepuluh perintah Allah untuk menghapuskan dosa-dosa mereka. Itu seperti menggosok-gosokkan cermin ke wajah mereka untuk menyingkirkan jerawat mereka. Itu tidak akan hilang. Sahabatku, hanya darah Yesuslah yang dapat menghapus dosa-dosa Anda. Darahnya tercura di Kalvari. Supaya dosa-dosa Anda dapat dihapus, mulailah mempercayai kabar baik hari ini.